Lonjar ke TKP, siap, 8-6 TKP, siap, 8-6 TKP, siap, siap, siap TKP, siap, siap Kalau memang ketemu, silahkan pindakan ke polisi ya, seterukur Gerak peredaran narkoba itu terlalu cepat makan waktunya Karena dia hitungan menit bisa berubah Jadi makanya kita secepat itu kita menyikapi apa yang disampaikan oleh informen kita Dan menurut informasi yang sudah kita terima Mereka akan memakakan transaksi di biliar Jadi kepada rekan-rekan, bentuk keamanan Tetapi hati-hati Jadi karena itu bersifatnya di soal permainan meja biliar Jadi jangan sampai ada korban di luar daripada TO yang kita kendaki Sekarang kita mau menuju ke desa Gunwagum, jamatan Dempo Utara Itulah kebetulan TO kita ini udah lama kita TO-kan Memang dia udah pemain lama Memang dia udah mempunyai wilayah ke arah Dempo Utara Peredaran narkoba ini kalau di wilayah hukum kita Pagar Alam Untuk di tempat pemain biliar itu baru satu perkara ini yang kita temukan Rata-rata yang ditemukan salah satu tempat hiburan dan pemungkiman Ya bisa kita bilang ini modus baru yang dilaksanakan target kita Setelah sampai ke lokasi kami tidak langsung melakukan penangkapan Kami memastikan apakah target kita apa benar berada di tempat pemain biliar terus apa tidak Kami sudah sampai ke lokasi ini Jadi apalah masuk ya Sudah masuk begini ke tempat pemain biliar ini Baju abu-abu Baju abu-abu celana hitam ya Baju abu-abu celana hitam ya Jadi sendirian dia ya Setelah kita mendapatkan informasi target berada di dalam Maka saya berserta tim masuk Baju abu-abu celana hitam ya Api 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 Saya berserta tim langsung melakukan pengadaan terhadap target kita yang telah kita hukuskan Di samping itu juga pemuda-pemuda yang berada di arena tempat pemain biliar tersebut Kita lakukan pengledahan juga Karena apa? Mungkin disitu sudah terjadi persaksi Dan kemudian bisa besar kemungkinan juga Narkoba tersebut dititipkan oleh target kita kepada temannya yang berada di sana Terima kasih Apa barang apa dia? Santai, Pak. Dengar dong omong. Jualan apa dia, Pak. Jualan apa dia, Pak. Ah? Di mana aku kesimpen barang. Apa dia, Dewi ya, Pak? Kalau dibuangnya, ya? Kalau dibuangnya, kalau dibuangnya. Dengar dong, kalau dibuangnya. Tengok, tengok. Dengar, kalau dibuangnya, di sana. Cukok, cukok. Ada yang kenal, tengok. Kau buat kemana? Gak. Iya, Pak. Mana? Oke. Sampai siapa, Pak. Sampai siapa, Pak? Ini apa, Pak? Setelah kita melakukan pemerintahan terhadap target, barang bukti tersebut tidak ditemukan karena informasi yang kita terima bahwa barang bukti tersebut disimpan di paha dan dipasang lakban. Kita juga tidak begitu cepat langsung menyerah karena ada yang kita curigai. Buka. Buka, buka. Buka. Api buka. Dua di sini? Buka, buka. Buka, buka. Buka, buka. Buka, buka, buka. Buka itu. Buka itu. Nah, itu apa itu? Apa itu? Pegang, pegang. Foto itu. Foto itu. Kita temukan 8 paket sabu yang sudah dipaketi oleh target kita yang disimpan di dalam charger. Mana lagi? Mana lagi? Apa? Punya siapa itu, April? Sabu belom beli di sini. Ini, April. Dua-dua. Hasil kau jual itu, kan? Dua-dua. Kau jual itu? Sudah berapa banyak kau jual itu? Siapa yang sudah beli di sini? Pegang, pegang, pegang. Tunggu, pegang, pegang. Pegang, pegang. Gila sini, oi. Baru teman, oi. Calang ke jauh. Cari pelembangan, oi. Baru, 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 belakang. Yang belakang, belakang, belakang. Saya juga merasa lega karena target kita sudah tertangkap. Seandainya target kita ini tidak tertangkap, bisa saja anak-anak yang sering bermain bilyar di sana menjadi korban daripada penyelan narkoba yang diedarkan oleh target kita ini. Kenal Pak dengan yang ini tadi Pak? Enggak, enggak. Sebelum-sebelumnya pernah ada yang main-main di sini ya Pak? Main, paling main. Main bilyar, memang nongkrong-nongkrong di sini. Main bilyar sama nongkrong-nongkrong ya. Tapi memang bukan dari sini, bukan penduduk di sini, bukan ya. Tangan ya. Jadi kami maaf ya dari forest pagar alam, dari sat narkoba forest pagar alam, lalu kenyamanan tempat-tempat permainan bilyar ya. Jadi kami maaf, karena si *** sudah TEO kami sudah lama, TEO kami ya. Jadi kami sudah bisa menjadi kenyamanan pemain bilyar ya. Setelah barang bukti kita temukan, tersangka dan barang bukti kita amankan di sat narkoba forest pagar alam, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari mana dapet bahan dari sana? Sandi Balambang. Balambang. Kenapa baca jual itu, jual-jual sabu ini? Tentu. Kebutuhan hidup. BINI itu, BINI. Kulah digi, cerai, sawah terjual, kebun jual. Mungkin Sandi beli itu lama kecepat, cekal duit jual sabu itu lah. Jadi rumah tangga pisah, pisah dengan BINI. Pisah dengan BINI. Nah selain untuk itu, aku pernah pakai sabu itu. Pernah. Jadi selain dari dijual, untuk pakai dewek. Jadi duit dari hasil itu, beli lagi, untuk pakai, untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita punya masalah, kita berlari ke narkoba, itu narkoba bukan untuk cerita suatu masalah. Alangkah baiknya, permasalahan yang dihadapi itu disampaikan kepada keluarga terdekat. Mungkin keluarga terdekat bisa meli jalan yang terbaik terhadap dia, dan bukan untuk menarahkan ke narkoba ini. Sudah berapa lama ceri sama istri? Nah sekitar setahun. Sekitar setahun. Jadi anak berapa anak? Anak tiga. Anak tiga. Jadi anak mengikut siapa? Mengikut? Mengikut *** atau mengikut istri? Mengikut istri. Mengikut istri ini mengikut BINI. Iya. Sebenarnya, kalau yang lagi-lagi. Oh, tidak rujuk. Tidak ngulang ini lagi. Tidak ngulang ini lagi. Tidak ngulang lagi. Tapi kalau tidak membalikan, kalau kelakuan masih jual sabu, masih pakai sabu, apa tidak sayang dengan anak istri? Kalau kelakuan tidak berubah. Apa masih bisa menerima tidak dia sama ***? Mungkin yang malah kedapatannya mungkin tidak bisa menerima dia. Iya, karena kan kasihan lah sama anak istri. Akibat perbuatan ini mungkin dia malu di masyarakat. Dia, wah ini bapak aku ini tukang jual sabu. Bapak aku ini tukang ngisap sabu. Aku tahu selama ini istri ***, teman-teman istri *** sering pakai sabu atau jual sabu. Tahu enggak dia? Tahu enggak tahu. Dengan penangkapan ini, kami tahu peredaran narkoba tidak akan berhenti dengan sebatas ini saja. Oleh karena itu, kami dari jajaran set narkoba bersepagar alam, tidak akan hati-hatinya untuk memberantas peredaran narkoba yang masuk ke wilayah kota pagar alam. Karena kami juga atau masyarakat umum tidak menginginkan generasi-generasi kita ini rusak oleh peredaran narkoba. Sampai jumpa. Saya inginkan sekali lagi ya, kalau masih jual minuman, tanggung saya bawa. Belonjar ke TKP, siap, 86.